Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dalam rendungan harian kita Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan kita katakan Firman Tuhan kudengar Firman Tuhan kudengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur Berbuah lebat Yesus tolong padaku Ku ingin bertumbuh subur Berbuah lebat Yesus tolong padaku Amin Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita Dari Injil Markus Pasal yang ke-7 Ayat pertama sampai dengan yang ke-13 Demikianlah firman Tuhan dengan perikob Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi Pada suatu kali serombongan orang Parisi dan beberapa ahli taulat dari Yerusalem datang menemui Yesus Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis yaitu dengan tangan yang tidak dibasu Sebab orang-orang Parisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang Umpamanya hal mencuci cawan Kendi dan perkakas-perkakas kembaga Karena itu orang-orang Parisi dan alih-alih taulat itu bertanya kepadanya Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut ada istiadat nenek moyang kita Tapi makan dengan tangan najis Jawabnya kepada mereka Benarlah nubuai saya tentang kamu Hai orang-orangmu Nabi Sebab ada tertulis Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia Yes berkata pula kepada mereka Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri Karena Musa telah berkata Hormatilah ayamu dan ibumu Dan siapa yang mengikuti ayahnya atau ibunya harus mati Tetapi kau berkata Kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu Sudah digunakan untuk korban Yaitu persembahan kepada Allah Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku Demi adat istiadat yang kamu ikuti itu Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan Amin Bapak ibu seru yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam perlindungan kita hari ini Saya memberikan tema bagi kita semua Yaitu jangan munafik Sekali lagi Jangan munafik Bapak ibu seru yang terkasih Dalam perlindungan kita hari ini Kita telah membaca bagaimana Pada suatu kali serombongan orang Parisi Dan beberapa ahli-ahli Taurat dari Yerusalem Datang menemui Yesus Dan ketika mereka tidak menemui Yesus Mereka melihat bahwa beberapa orang dari murid Yesus Sedang makan tanpa mencuci tangan mereka Atau dikatakan dengan kedua Makan dengan tangan najis Bapak ibu seru yang terkasih Hal ini membuahkan sebuah pertanyaan kepada Yesus Dengan bertanya Mengapa murid-murid makan dengan tangan najis Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuk Ini berawal karena orang-orang Parisi Dan orang-orang Yahudi Tidak akan makan Kalau tidak mencuci tangannya terlebih dahulu Karena mereka berpegang pada adat istiadat Denik moyang mereka Dan apabila mereka pulang dari pasar pun Mereka harus mandi terlebih dahulu Sebelum mereka makan Apa yang dipertanyakan oleh orang Parisi Dan ahli-ahli Taurat Kalau saya pikir dalam dunia yang semakin maju ini Bagaimana dunia medis semakin berkembang Menyarankan untuk boleh mencuci tangan Sebelum bahkan atau mungkin memegang suatu benda Supaya dalam keadaan bersih Dan apa yang dipertanyakan oleh orang Parisi Ahli-ahli Taurat ini Kalau kita bawakan dalam kehidupan kita saat ini Sekalipun mungkin dalam kehidupan zaman dahulu Dan suatu hal yang benar Bahwa kita harus membersihkan tangan kita Untuk boleh menjaga tubuh kita Tetap sehat Terbebas daripada kuman-kuman Namun kita melihat dalam konteks yang mereka boleh bertanyakan Bagaimana murid-murid itu makan dengan tangan yang najis Bahwa orang Parisi Memegang ada istiadat yang sangat kuat Yang bagaimana itu adalah yang dibuat oleh manusia Supaya mereka menjaga kesucian mereka Terlepas dari kenajisan Namun Allah atau Yesus Kristus Menjawab pertanyaan Daripada orang Parisi Dan ahli-ahli Taurat itu Berkata di ayatnya yang kelima Karena itu orang-orang Parisi Dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat enek moyang kita Tetapi makan dengan tangan najis Dan yang keenam yesis menjawab Jawabnya kepada mereka Benar-benar nubuah Yesaya tentang kamu Hai orang-orangmu Nabi Sebab ada tertulis Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah kepada aku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah Perintah manusia Bapak ibu, seorang yang terkasih Orang-orang Parisi Ahli-ahli Taurat adalah Pemuka-pemuka agama pada waktu itu Mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan Kepada orang-orang Boleh menjadi imam Atas orang-orang pada waktu itu Namun ketika Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka Mereka tidak boleh melihat Bahwa Yesus adalah Sang Mesias Yang akan membawa keselamatan Atas hidup mereka Namun yang ada dalam diri mereka Mereka berkata kebenaran firman Tuhan Namun dalam hati mereka Tidak ada kebenaran firman Tuhan Sehingga Yesus berkata Mulut mereka memuliarkan aku Atau bibir mereka memuliarkan aku Namun hatinya Jauh dari Ini mengatakan Bahwa Yesus telah melihat Ketika Yesus memulai pelayanannya Dalam setiap pekerjaan pelayanan Dilakukan oleh Yesus Bahwa orang Parisi Senantiasa Boleh ingin menjatuhkan Yesus Kristus Dan mereka sengaja datang Menghampiri Yesus Untuk boleh melihat Mencari celah Untuk boleh menjatuhkan Yesus Kristus Namun Yesus mengetahui Apa maksud dan tujuan mereka Apa yang ada dalam isi hati mereka Mereka bukan berkata Tentang kebenaran Namun mereka berkata Tentang keinginan hati mereka Yang ini menjatuhkan Yesus Kristus Oleh karena itu Bapak Yesus terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus dengan tegas Menjawab pertanyaan Daripada Orang ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Arisi Bahwa Suatu kebenaran Yang sangat tegas Dikatakan oleh Yesus Bahwa Memelihara Ada istiadat Bukalah suatu hal Yang sangat Dihutamakan Tanpa kita Memuliakan Allah Sekalipun kita Menjaga diri kita Dari hal-hal yang Najis Untuk boleh Terus mempertahankan Ada istiadat kita Namun Menyesampingkan Untuk boleh percaya Dan memuliakan Allah Maka itulah suatu hal Yang najis Di hadapan Allah Sekalipun kita Berkata Saya harus menjaga Kebersihan Dalam tubuh saya Tapi kita Tidak mau Menjaga Kebersihan Iman kita Untuk memuliakan Allah Mengesampingkan Pertumbuhan Iman kita Untuk boleh Terus Menjaga Ada istiadat kita Dalam zaman sekarang Ini masih banyak Bapak Ibu Terkasih Kita sering Mengesampingkan Untuk datang beribadah Kepada Allah Dengan alasan Bahwa hari ini Ada Acara ada Hari ini Ada acara kumpulan Hari ini Ada acara Yang lain-lain Yang berkaitan Dengan ada istiadat Sehingga kita Mengesampingkan Kebenaran firman Tuhan Mengesampingkan Persekutuan kita Dengan Allah Sehingga Kita lupa Mana yang terpenting Untuk boleh Mengembangkan Iman kita Untuk boleh Mempermuliakan Nama Allah Ada istiadat Bukan dilarang Untuk boleh kita lakukan Asalkan semua itu Berlangsung Sesuai dengan Kehendak Allah Bagaimana orang Kalisi Ahli-ahli Taurat Boleh memegang Untuk teguh Namun Dia semua berkata Bahwa Untuk boleh memegang Itu dengan teguh Kita harus Landaskan Berdasarkan Kebenaran firman Tuhan Supaya ada istiadat Itu tidak membuat Kita jatuh Namun ada istiadat Itu kita Boleh senantiasa Memuliakan Tuhan Tidak melupakan Apa yang telah Dilakukan oleh Nama-Nama Yang kita Sebagai budaya Dalam hidup kita Oleh karena itu Bapak-Ibu yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Jangan kita Seperti Alih-alih Taurat Orang-orang Parisi Yang berkata Dengan mulut Bibirnya Tentang kebenaran Firman Tuhan Namun dalam hatinya Tidak ada Kerendahan hati Yang mau selantiasa Memuliakan Tuhan Allah Sekalipun kita Menjaga diri kita Untuk kita bersih Di tengah-tengah Dunia ini Namun ketika kita Tidak menjaga Iman kita Dalam bersih Di hadapan Tuhan Maka kita Tidak layak Menghampiri Tatanya yang Kudus Oleh karena itu Bapak-Ibu Sangat terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Marilah kita Melakukan kehendak Allah Tanpa kita Boleh memutamakan Ada istiadat Mari kita berjalan Melangkah bersama Dengan Allah Sambil kita Boleh terus Melakukan Istiadat kita Untuk boleh Memuliakan Nama Tuhan Allah Bukan untuk Mengesampingkan Kehendak Allah Dalam hidup kita Namun Mengutamakan Kehendak Allah Dalam hidup kita Untuk boleh terus Hidup Dalam konflik Firman Tuhan Dan membawa Budaya yang kita Memiliki Ada istiadat yang kita Memiliki Boleh berjalan Sesuai dengan Kehendak Allah Oleh karena itu Bapak-Ibu Terkasih Jangan kita Menjadi orang yang Munafik Dilihat orang kita Sungguh-sungguh Datang beribadah Namun kita Menesampingkan Kehendak Allah Dalam hidup kita Sebagaimana Yang dilakukan oleh Orang farisi Dan alih-alih Taurat Mereka Telah mengecam Yang dirinya Menjadi orang-orang Yang munafik Atas kebenaran Firman Tuhan Jadikan hidup kita Tuhan Berjalan Tuhan Tuhan Tolong Memangkukan kami Tolong Kaminya Tuhan Supaya kami Boleh menjaga Hati kami Tidak menjadi Orang yang Munafik Tapi menjadi Orang-orang Yang sungguh Boleh berpengharapan Kepada Allah Menjadi orang-orang Menjadi pelaku Firman Tuhan Atas hidup kami Terima kasih Tuhan Menjadi kerinduan kami Dan setelah Kami berdoa Dan menuntui Renungan hari ini Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus Memberkati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lepah, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lepah, Yesus tolong padaku.